Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuhan dini pada kulit dan menghaluskan kulit kering Pada episode 11 bagian 3 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Yusuf Anies Salam Setelah dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun hingga Allah angkat derajat Yusuf sebagai pejabat tinggi di Mesir Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel TV Peradaban Serta like dan share video lainnya dari kami Sebagaimana sudah kita bahas detail pada bagian 2 yang lalu Bahwa fitnah asmara istri petinggi Mesir melahirkan konspirasi yang akhirnya mengantarkan Yusuf masuk penjara selama beberapa tahun Bersamaan dengan Yusuf, dimasukkan juga ke dalam penjara 2 orang pemuda Dalam penjara, salah seorang pemuda ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur Dan pemuda lainnya mengatakan Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku Sebagiannya dimakan purung Mereka berdua meminta kepada Yusuf untuk memberikan takwilnya Dikarenakan mereka melihat dan meyakini Bahwa Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Mustafat min Qasasil Quran Menyebutkan bahwa Kedua pemuda tersebut adalah pelayan Raja Fir'aun Mesir Salah satunya adalah kepala urusan minuman kerajaan Dan yang satunya adalah kepala urusan makanan kerajaan Kemudian Yusuf berkata kepada kedua pemuda itu Bahwa dia sudah bisa mentakwilkan makanan apa saja yang akan diberikan kepada mereka Sebelum makanan itu tiba Dan itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada Yusuf sebagai nabi Dan pertanyaan kedua pemuda ini Benar-benar dimanfaatkan oleh Yusuf untuk mendakwai mereka Dan mengajarkan tauhid selama di penjara Mengajak hanya menyembah kepada Allah Dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala Dan Yusuf pun menjawab pertanyaan kedua pemuda tersebut Tentang takwil mimpinya Salah seorang di antara kalian akan bertugas lagi menyediakan minum khomar bagi tuannya Ada pun yang seorang lagi Dia akan disalib Lalu burung memakan sebagian kepalanya Maka kemudian Yusuf mengatakan kepada pemuda Yang diakininya akan selamat Agar nanti menyampaikan keadaan Yusuf kepada Raja Mesir Hanya saja Kemudian syaitan menjadikan pemuda tersebut lupa Hingga akhirnya Yusuf tetap di dalam penjara sekian lama Pada suatu ketika Sang Raja Mesir berkata kepada pemuka kaumnya Sesungguhnya aku bermimpi melihat Tujuh ekor sapi betina yang gemuk Dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus Tujuh tangke gandum yang hijau Dimakan oleh tujuh tangke lainnya yang kering Sang Raja kemudian terbangun dari tidurnya Dalam kondisi sangat ketakutan Melihat mimpi yang baru saja dialaminya Tetapi kemudian kembali tidur setelah menenangkan diri Esok paginya Sang Raja meminta kepada pembesar kerajaan lainnya Untuk bisa mengartikan mimpinya Akan tetapi Mereka hanya mengatakan Bahwa itu cuma mimpi kosong belaka tanpa makna Dan mereka tidak mampu mentakwilkan mimpi tersebut Mendengar mimpi Raja tersebut Seorang pemuda yang selamat dan mendapati kebenaran Tahun takwil Yusuf atas mimpinya waktu dipenjara Ingat lagi kepada Yusuf setelah sekian lama Dan menyampaikan kepada Raja Tentang Yusuf yang pandai mentakwilkan mimpi Setelah mendengar kisah mimpi Sang Raja Yusuf pun menyampaikan bahwa Akan ada masa subur selama tujuh tahun Kemudian disusul masa kekeringan hebat Selama tujuh tahun Setelah itu akan turun hujan Tanah kembali subur dan kembali makmur Untuk itu Yusuf pun mengatakan Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut Sebagaimana biasa Kemudian apa yang kamu tuwe Hendaklah kamu biarkan di tangkenya Kecuali sedikit untuk kamu makan Kemudian setelah itu Akan datang tujuh tahun yang sangat sulit Yang menghabiskan apa yang kamu simpan Untuk menghadapinya Selama tahun sulit Kecuali sedikit dari apa Pipit gandum yang kamu simpan Kemudian akan datang tahun Dimana manusia diberi hujan dengan cukup Dan pada masa itu Mereka memeras anggur Yusuf menyarankan Agar selama tujuh tahun masa subur Hasil pertanian dibiarkan tetap di tangkenya Dan tidak ditumbuk semuanya Supaya lebih tahan lama Untuk menghadapi masa kekeringan Selama tujuh tahun Kecuali sedikit yang mau dimakan Kemudian Saat datang kekeringan selama tujuh tahun berikutnya Kalian akan menghabiskan biji-bijian gandum Yang dibiarkan dalam tangkenya Kecuali sedikit yang disimpan Atau tidak dimakan Untuk dijadikan bibit Untuk ditanam kembali Dan setelah masa kekeringan itu Enggak datang hujan Dan tanah kembali subur Saat itulah Pipit biji-bijian yang kalian siapkan Untuk ditanam kembali Bisa ditanam Dari situ akan menghasilkan tanaman Dan buah yang banyak Dan kalian bisa memanen itu Seperti biasanya Mendengar itu Raja mengagumi tafsir Atas mimpinya yang dijelaskan oleh Yusuf Lalu Raja memerintahkan Agar Yusuf dikeluarkan dari penjara Dan dihadirkan kehadapannya Setelah mengetahui ilmu dan kelebihannya Saat utusan itu sampai pada Yusuf Yusuf pun mengatakan Kembalilah kepada Tuhanmu Dan tanyakan kepadanya Bagaimana halnya perempuan-perempuan Yang telah melukai tangannya Sungguh Tuhan ku maha mengetahui Tipu daya mereka Yusuf meminta utusan Raja Menanyakan soal wanita-wanita bangsawan Yang telah menjebloskannya Kedalam penjara kepada Raja Yusuf sengaja tidak pernah Mengusahakan itu kepada siapapun Yusuf tahu Dengan pertanyaan seperti itu Pasti Raja akan penasaran Dan menanyakan hal yang sebenarnya Terkait dengan wanita-wanita bangsawan Yang melukai atau mengiris jari-jarinya Hal ini tidak lain Untuk menunjukkan kepada Raja Bahwa Yusuf tidak bersalah Atas kasus yang menjadikannya di penjara Juga untuk menutup celah Kasakusuk para penengki dan musuhnya Yang menyatakan Bahwa ia di penjara tidak lain Karena tindak pidana yang besar Yang bisa merendahkan martabat Yusuf Di depan Raja Dan Raja pun menginterogasi Wanita-wanita bangsawan tersebut Dan Zulaikha berkata Maha sempurna Allah Kami tidak mengetahui Suatu keburukan darinya Karang telah jelas kebenaran itu Akulah yang menggoda dan merayunya Dan sesungguhnya Dia termasuk orang yang benar Zulaikha mengakui semuanya Agar suaminya tahu Bahwa ia tidak mengkhianatinya Ketika ia tidak ada di rumah Tidak terjadi hal besar Waktu itu Ia hanya menggoda Yusuf Dan Yusuf menolak Sehingga Zulaikha terbebas dari perbuatan zina Dan agar Yusuf juga tahu Bahwa ia tidak berdusta di belakangnya Mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah Maka Raja pun memerintahkan Untuk pembebasan Yusuf Dan mengangkat Yusuf Sebagai pejabat tinggi Di istana Raja Mesir Kemudian Yusuf Mengusulkan dirinya Untuk menjadi menteri Perbendaharaan Mesir Yaitu untuk mengurusi Semua hasil panen Untuk persiapan menghadapi Masa-masa paceklik Seperti yang telah ia sampaikan Tentangnya Ia bisa mengelola Kebutuhan pangan Dengan cara yang lebih tepat Dan lebih baik Juga bisa dipercaya Dan pandai menjaga Apa yang diamanakan kepadanya Dan tahu cara-cara penggunaannya Dan akhirnya Raja mengangkat Yusuf Sebagai kepala Perbendaharaan Mesir Ia bebas berkunjung Ke berbagai wilayah Mesir Baik di kota Ataupun di pedesaan Perintahnya selalu Diperhatikan dan dilaksanakan Ini semua sebagai Wujud pertolongan Allah Kepada Yusuf Kisah Yusuf episode ini Memberikan pelajaran besar Kepada kita Untuk tidak pernah Berputus asa Dari rahmat Allah Bahwa kesabaran yang kuat Saat menghadapi Ujian berat dari Allah Pasti akan berbuah manis Pada akhirnya Kisah Yusuf ini Juga menunjukkan Bahwa tidak ada yang Tidak mungkin Dalam kehidupan seseorang Kesungguhan kita Untuk selalu berada Di jalan Allah Pada akhirnya Akan berbuah Berupa pertolongan Dari Allah Dari yang awalnya Dihina manusia Hingga akhirnya Menjadi mulia Dan dihormati manusia Kisah Nabi Yusuf selanjutnya Setelah menjadi Pejabat tinggi Mesir Hingga akhir hayatnya Bersama dengan Keluarga besar Nabi Ya'kub ayahnya Akan kita bahas Pada episode akhir selanjutnya Insya Allah Terima kasih 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 Terima kasih